Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Ronitambah di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membawakan satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang tua. Salah satu orang tua menanyakan pada saya, Dok, anak saya baru kemarin dia sakit atau terinfeksi COVID-19. Berhubung karena dia masih banyak PR-nya, PR dalam artian untuk imunisasi, kapan waktu yang tepat anak saya ini saya lanjutkan imunisasinya? Nah ini merupakan pertanyaan yang mungkin saja Bapak Ibu juga tanyakan. Sebelum kita membahasnya, saya tetap mengusahakan orang tua. Rajin-rajinlah menonton di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Saya ucapkan terima kasih dan mungkin bagi Bapak Ibu yang baru saja menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, klik juga tanda loncengnya, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Agar yang namanya anak-anak kita bisa di samping terhindar dari COVID-19, juga bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Yuk kita mulai pembahasannya ya! Jadi Bapak Ibu semua, anak-anak itu wajib menerima vaksin. Vaksin itu ada macam-macam ya, mulai dari lahir dia ada hepatitis B, kemudian ada BCK, ada polio, ada DPT, ada juga campak rubella, dan kalau misalnya ada penambahan yang lain, bisa primococcus, bisa juga influenza, bisa juga varicella, dan lain sebagainya. Ada banyak imunisasi. Imunisasi-imunisasi ini sangat penting juga, tidak boleh kita abaikan, meskipun di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi saya harapkan apalagi sekarang sudah agak mulai turun kasusnya, ayo Bapak Ibu segera melengkapi imunisasi-imunisasi mana yang kurang pada anak kita. Coba dilihat pada buku KIA-nya, mana yang belum segera dilengkapi. Karena memang imunisasi pada anak itu sangat diperlukan untuk mencegah PD-3I, atau penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jangan sampai nanti kita setelah misalnya selesai masa pandemi, entah itu hilang total atau menjadi endemis, kita berhadapan dengan pandemi-pandemi sakit yang lain, atau infeksi yang lain, yang sebenarnya sudah terkendali, tapi sekarang muncul kembali. Kenapa? Karena angka atau cakupan imunisasi yang turun. Kenapa turun? Karena banyak orang tua yang takut membawa anaknya untuk imunisasi. Entah takut karena takut ketularan, atau memang anak tersebut sedang terinfeksi COVID-19. Sekarang pertanyaan kembali kepada yang pertama tadi. Kalau misalnya seorang anak itu lagi terinfeksi COVID-19, kapan dia bisa melanjutkan imunisasi yang lainnya. Misalnya nih usia 3 bulan kan harusnya dia sudah dapat yang namanya DPT-2. Nah, DPT-3-nya kapan? Kalau misalnya hari ini dia bisa terinfeksi COVID-19. Sebenarnya untuk menjawab ini, kita lihat pada buku pedoman yang terdahulu itu mengatakan bahwa pada anak dengan kontak rat, kontak rat itu bisa satu rumah ada yang terinfeksi COVID-19. Entah orang tuanya, entah pengasuhnya, atau keluarga yang lain, itu biasanya ditunggu sampai 2 minggu. Kenapa ditunggu? Untuk memastikan bahwa si anak tersebut tidak terinfeksi. Karena kalau dia terinfeksi, maka dia akan terjadi penundaan. Kalau misalnya dia terinfeksi, maka 2 minggu ini merupakan waktu yang cukup. Kalau misalnya sudah 2 minggu, tidak ada terinfeksi atau tidak ada gejala pada anak tersebut, berarti dia tidak tertular. Karena kita tahu bahwa COVID-19 ini memang penularannya itu yang paling tinggi adalah sampai 10 hari. Jadi kurang lebih 2 minggu lah. Jadi itu artinya bahwa jika si anak tersebut mengalami kontak rat, maka ditunda dulu sampai 2 minggu. Memastikan si anak tersebut tidak tertular. Baru kemudian boleh melanjutkan program imunisasi yang lainnya. Bagaimana kalau dia benar-benar terinfeksi si anak tersebut? Memang literatur masih banyak memberikan pendapat ya, tapi yang saya lihat, pedoman-pedoman yang ada di Indonesia mengatakan bahwa jika si anak terinfeksi COVID-19, nanti dia baru boleh diimunisasi yang lain, yang bukan COVID gitu ya, setelah 1 bulan dinyatakan negatif atau sembuh. Nah, memang tujuannya yang pertama adalah si anak tersebut sudah tidak potensi menularkan lagi. Dan mungkin juga alasannya yang kedua adalah karena yang namanya kita memberikan imunisasi, kita memberikan yang namanya anti-hine, di mana harapan kita, anak tersebut membentuk yang namanya antibody. Sehingga antibody ini bisa mencegah si anak tersebut tidak terinfeksi. Misalnya DPT, maka anak itu akan membentuk yang namanya antibody terhadap DPT-nya, sehingga nanti kalau misalnya ada paparan kuman DPT, si anak tersebut kebal. Kalau misalnya si anak tersebut baru sembuh atau dia sedang terinfeksi, maka si anak tersebut masih mengalami gangguan sistem imun. Kalau kita berikan, maka takutnya sistem imunnya tidak dapat berhasil untuk membentuk antibody seperti yang kita harapkan tadi. Jadi itu alasannya penundaan satu bulan pada anak-anak yang terinfeksi COVID-19. Yang ketiga adalah mungkin, sekarang kan anak-anak itu usia 12-17 tahun sudah pulih diimunisasi COVID-19. Bagaimana kalau misalnya anak tersebut sedang mengalami infeksi COVID-19? Kapan dia bisa diberikan imunisasi COVID-19 jika menggunakan kriteria usia? Memang kalau usianya di bawah 12 kan memang belum boleh. Pendapat para ahli juga masih banyak yang mengatakan boleh langsung dikasih, boleh satu bulan. Nah, ternyata menurut rekomendasi dari para ahli, terutama dari Kemenkes Republik Indonesia dan juga pendapat dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengatakan bisa diberikan imunisasi COVID-19 setelah 3 bulan. 3 bulan setelah dinyatakan negatif atau bebas gejala. Nah, kalau sudah sembuh, kan artinya si anak tersebut masih memiliki antibody terhadap COVID ini. Sehingga kalau misalnya nanti langsung kita suntik, maka di tengah rai tidak bisa untuk membantu meningkatkan antibody. Karena memang masih tinggi dia. Bahkan katanya bisa mengurangi efektivitas dari si vaksin tersebut. Itu pendapat para ahli. Jadi, ada 3 tadi. Kalau misalnya dia kontak rat, penundaan 2 minggu setelah menyatakan tidak tertular. Kalau dia itu terinfeksi, ingin diimunisasi vaksin yang lain, maka ditunggu 1 bulan. Sedangkan kalau misalnya anak-anak yang sudah usianya memang boleh diberikan vaksin COVID-19, maka ditunda sampai 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Itu Bapak-Ibu semuanya saya sudah paparkan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat. Dadah!